Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau menonton di bawah sini Jadah Lopat, Like dan Subscribe Tanggapan Arya Saloka soal isu dirinya Hengkang dari sinetronik ketan cinta Di TV itu siapa? Kabar Hengkangnya Arya Saloka sebagai seorang pemeran utama pria sempat menyeruak Saat menyelenggarakan sesi tanya-jawab dengan para penginggutnya melalui media sosial Instagram Arya Saloka mendapat pertanyaan perihal kelanjutan karirnya sebagai pemeran Aldebaran di sinetronik ketan cinta Mas Al udah gak syuting di ketan cinta lagi? Tanya seorang warganet Pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab oleh Arya Saloka dengan menyinggung perihal kiprahnya dan Amanda Menopo di sinetronik ketan cinta Mas Al udah gak syuting di ketan cinta lagi Bentar kalau saya gak syuting yang tayang di TV itu siapa sih? Itu hodam saya atau gimana? Jawab Arya Saloka Penjelasan tersebut juga seolah menjelaskan Sampai saat ini Arya Saloka masih akan terus bergabung bersama sinetronik ketan cinta Dengan memerankan sosok Aldebaran Perubahan yang terjadi di sinetronik ketan cinta rupanya berpengaruh pada para pemainnya Arya Saloka dan Amanda Menopo Bahkan Amanda Menopo yang memerankan Andin mengaku stres kalau membaca naskah baru di sinetron yang tayang di LCT itu Diketahui penonton ikatan cinta makin protes dengan alur cerita dan skenario yang dinilai makin tak terarah Bahkan Amanda sampai menyorahkan keluhan di Twitter Amanda Menopo curhat kepalanya serasa pusing tujuh keliling saat baca skenario ikatan cinta Skenario ikatan cinta yang dinilai tidak bagus menjadi trending di Twitter Dilansir dari Twitter Amanda Menopo ia sempat menyinggung soal baby blues Lawan main Arya Saloka ini mengaku stres saat baca skenario ikatan cinta yang sekarang Stres banget loh baca skripnya bisa kena baby blues beneran nih Kata Amanda Menopo melalui akun Twitternya Diketahui baby blues adalah kondisi gangguan suasana hati yang dialami oleh ibu setelah melahirkan Dilansir dari Banjarmasin Post Kondisi ini menyebabkan ibu muda sedih Lelah lekas marah Menangis tanpa alasan yang jelas Mudah gelisah dan sulit untuk berkonsentrasi Itu pun dirasakan Andin hingga orang terdekat terkena imbasnya Amanda Menopo bahkan terkadang menangis Marah hingga cemas berlebihan Semua terjadi gara-gara penulis sekarang justru membuat toko Andin menjadi pemarah dan suka menangis Tepatnya setelah melahirkan Askara Putra Al-Fahri Kondisi Andin yang mengalami depresi usai melahirkan itu bikin gaduh penonton Ya pemeran Amanda Menopo yang memerankan kraster Andin diubah krasternya menjadi antagonis Peran Andin dibuat menjadi ibu yang baru sudah melahirkan dan kondisi mentalnya terganggu atau biasa disebut baby plus Karakter Andin yang seperti ini sukses membuat para penonton setia ikatan cinta kesal Tak terkecuali pemeran utamanya Tayal seorang warganet bertanya siapa Gara-gara penulis cerita yang menghasilkan cerita asal jadi ini Coba spill nama penulisnya kak Mau ajak gulot soalnya Tanya seorang warganet kesal Amanda Menopo pun buka kartu Sama sekali tak tahu siapa penulis cerita terbaru Bukan hanya dia Seluruh pemain hingga sang sutradara pun tak tahu Alasannya cukup mengerjitkan dahi Mohon maaf pemain sutradara aja Kagak tahu siapa dirahasiakan Balas Amanda Menopo Mentalnya gak siap Ungkap Amanda singkat Taurung sasaran kekesalan beralih kepada tim kreatif yang sudah tertera pada judul Kredit-kredit title Sinatron tersebut Mental gak siap Tapi rekening penulis siap menerima duit Gak berkat itu loh Wahai penulis dan tim kreatif Komentar warganet A sambil menyebut nama pengguna diduga Salah seorang anggota tim kreatif Sinatron ikatan cinta RCTI Mempertemukan Arya Saloka Aldebaran dengan Amanda Menopo sebagai Andin Keduanya sukses membentuk kemestri Hingga membuat penonton bapak di setiap episodnya Kecocokan Amanda Menopo dengan Arya Saloka Tidak terjadi begitu saja Ada proses yang membuat mereka semakin dekat Dan nyaman untuk melakoni setiap adegan Komunikasi disebut Arya Saloka sebagai faktor utama Untuk bisa menghadirkan adegan yang tertuang di skenario Arahan dari sutradara juga punya peranan penting Latihan sama bantuan dari direktur sih Direkturnya yang ngarahin kita terus Kita juga sudah sering ngobrol Sering terbuka Cerita Arya Saloka dalam klak klik virtual ikatan cinta Akhir pekan kemarin Komunikasi membuat Arya Saloka dan Amanda Menopo saling percaya Termasuk saat harus menjalani adegan mesra Yang memerlukan kontak fiksi Misalnya kayak memegang rambutnya dia Memegang pipi Amanda Menopo Gak akan mikir Ih apaan sih Karena sudah saling percaya Ungkap Arya Saloka Sinetron ikatan cinta yang menceritakan Ikatan cinta tragis Andin Amanda Menopo yang terpaksa menikah dengan Aldebaran Al-Fahri Atas sebuah dendam Karena kematian adiknya Aldebaran yang bernama Roy Bahkan Arya Saloka mengaku nyaman dengan Amanda Menopo Sinetron ikatan cinta masih terus bergulir setiap harinya Menampilkan kemesraan dua kemeran utamanya Yaitu Amanda Menopo sebagai Andin dan Arya Saloka sebagai Aldebaran Arya Saloka mengaku setiap adegan dalam setiap episodenya sangat berarti Namun ia tidak pernah melupakan satu adegan Dimana dimainkan olehnya dan Amanda Menopo Yang selalu aku pikirin itu adalah adegan dimana aku sama Andin itu Ngelakuin adegan pre-wedding Kata Arya Saloka dalam klak klik virtual ikatan cinta Rasa seru tersebut diakui Arya Saloka lantaran Amanda sangat profesional Dia tak canggung bisa bermesraan dengan suami Putriani Tapi seneng banget kalau sama Amanda sih Gak ada yang gak seru sih ucapnya Sebelum adegan pre-wedding Pria berusia 30 tahun itu sempat latihan dulu dengan Amanda Sebab dia harus mengampilkan kemesraan layaknya calon penggantin Ada bantuan dari direktur juga sih Dia sering bantuin kita Nah latihan itu jadi gampang kok Kita udah sering sharing jadi nyaman Dia juga sudah kasih bebas untuk eksplorasinya Tambah Arya Saloka Menurutnya Arya Saloka latihan pre-wedding Dalam sinetron membuatnya memiliki pengalaman Sebelum lantinya ia melangsungkan persiapan pernikahan Manda belum menikah tapi kan dalam pernikahan juga butuh tersi yang sama aja sih Ungkap Arya Saloka Selain adegan pre-wedding banyak sekali adegan seru yang diakui Arya Saloka Tak akan pernah ia lupakan dalam karir actingnya Banyak siang di bus aku juga seneng Itu di bus itu scannya panjang banget Ketiga puluh halaman Ujar Arya Saloka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!